Setelah melakukan penggerbekan pada Senin kemarin, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menutup bangunan rumah yang menjadi tempat prostitusi pada Rabu Sian. Penutupan dilakukan karena sejumlah penghuni di kawasan tersebut positif mengidap virus mematikan HIV AIDS. Rumah penyedia layanan prostitusi di Desa Kelampokan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo langsung disegel oleh pemerintah setempat melalui petugas Satpol PP. Penyegelan dilakukan dengan memasang papan segel di pintu dan jendela rumah milik seorang mucikari berinisial IT. Petugas kemudian mengancam akan membongkar rumah milik IT ini jika ia tetap nekat beroperasi atau membuka layanan prostitusi. Selain rumah IT, petugas juga menyegel sebuah rumah di Desa Besuk Agung, Kecamatan Besuk yang diduga kuat juga menjadi tempat prostitusi. Ini sudah kemarin-kemarin kita beri arahan supaya tidak buka lagi, tapi masih ada aja, terpaksa kami tutup karena ini sudah melanggar. Perda tahun 2005, nomor 5, top 3, yaitu tentang pelacuran. Prostitusi di Desa Kelampokan, Kecamatan Besuk sangat meresahkan masyarakat karena 3 dari 6 wanita terduga PSK yang diamankan dari tempat ini positif mengidap HIV AIDS. Kita temukan tadi ada 3 orang yang positif. Untuk langkah selanjutnya, itu akan dilaksanakan oleh dari Satpol Petrik untuk tindakan justisi. Kemudian setelah itu, yang terindikasi menderita HIV itu akan ditindaklanjuti ke rumah sakit. Penertiban rumah prostitusi akan terus dilakukan secara bertahap, sedangkan para PSK yang terinfeksi HIV AIDS akan menjalani perawatan khusus di rumah sakit setempat.